Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyesali aksi pengeroyokan yang dilakukan Oknum Bobotoh kepada seorang anggota Dejek hingga tewas di area Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kota Bandung, Minggu Sian. Ridwan Kamil mengecam aksi biadab tersebut, dirinya pun meminta kepolisian mengusut tuntas dan menangkap para pelaku, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi tewasnya seorang supporter persija Dejek Mania akibat ulas sekelompok Oknum Bobotoh di area Stadion Gelora Bandung Lautan Api Minggu Sian dengan seyus. Emil mengecam serta mengutuk keras aksi biadab yang dilakukan sekelompok Oknum Bobotoh hingga menewaskan seorang supporter persija atas nama Haringga Sri Rila. Emil pun meminta kepolisian mengusut tuntas kasus pengeroyokan tersebut dan memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku untuk memberi efek jerak. Saya mengutuk keras, saya menyesali dari kebanggaan kemarin menang menjadi rasa malu luar biasa. Saya sangat berduka cita kepada individu, siapa namanya, Haringga yang menjadi korban, kebiadaban dari Oknum, penonton, yang saya juga baru dapatkan informasinya. Haringga ini ternyata keluarganya warga Jawa Barat, maka dimakamkannya itu di Indramayu. Jadi dia adalah warga Indramayu yang hijrah ke ibu kota, kira-kira. Nah saya sangat menyesalkan dan meminta PT Pensip untuk terus melakukan pembinaan kepada Bobotoh atau kepada mereka-mereka yang menjadi fans bolanya. Saya sudah minta Pak Umuh ke Indramayu, Pak Umuh sekarang kalau tidak salah harusnya posisinya ada di Indramayu untuk mengunjungi keluarga korban, kira-kira begitu. Selain itu, Emil meminta manajemen Persip membina Bobotoh untuk mengurangi kekisruhan antara supporter Persip atau Bobotoh dengan Jake Mania, sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyantuni keluarga korban Haringga Sirila yang diketahui berasal dari Provinsi Jawa Barat, tepatnya Indramayu. Yuwana Kurniawan, Bandung TV